Gimana caranya kalau gue misalnya pengen masuk jadi tim EVOS? Misalnya kayak Mobile Legends itu minimum harus mythical glory dengan bintangnya 100 Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan episode kali ini spesial Gue kedatangan ini dari EVOS Tim e-sport yang terkenal sekali Amin Yang mewakili adalah nama lengkapnya nih ya Muhammad Reviva Reno atau yang dikenal sebagai Reno Atau nickname-nya kalau di game namanya Oner Kalau di e-sport tuh biasanya kita lebih dikenalnya sama nickname Jadi gue panggil lo Oner atau Reno atau apa nih? Reno aja boleh Dia nih jadi ini ya, Head of e-sportnya ya Itu ngapain sih bro? Head of e-sport team lo main juga? Atau lo jadi kalau di bola kan kayak kaptennya nih? Lo kaptennya atau apa nih? Kalau saya itu lebih di sisi manajemen Jadi kalau dari sisi coachnya udah ada sendiri, udah dari sisi kapten dari player juga ada sendiri Tapi kalau saya itu dari sisi manajemen yang handle timnya Jadi kalau di EVOS sendiri, kita itu ada 4 tim sekarang Ada dari game Mobile Legends Ada game Mobile Legends itu kita ada 2 divisi, divisi 1 dan divisi 2 Namanya EVOS Legends untuk divisi 1-nya dan EVOS Icon untuk divisi 2-nya Bedanya apa bro? Sebelum lagi, bedanya apa nih? Bedanya Panjang nih Bedanya apa? Kampai dibikin 2 kayak gitu? Jadi kalau di Liga eksklusifnya itu dibagi jadi 2 divisi kan? Divisi 1 sama divisi 2, sama lah kayak bola kan? Ada divisi 1, ada divisi 2, nah kita tuh dipisah timnya Lebih ke brandingnya aja sih, divisi 2 sama player-nya itu namanya beda-beda Kayak gitu Jadi yang main di divisi 2 gak main di divisi 1 gitu Jadi yang divisi 1-nya Legends, yang divisi 2-nya Icon Lalu kita juga ada di game Free Fire, namanya EVOS Define Satu lagi ada di divisi PUBG M, namanya Persija EVOS Karena kita collab sama Persija Oh collab sama Persija Betul Persija main ini juga, esports juga nih? Ada, dia ada esports-nya juga, dulu dia tuh Valoran pertama-tama Valoran? Iya Sekarang udah tim PUBG M aja, bareng sama kita Oh, Persija kan klub bola ya? Klub bola Ada VIVA-nya gak? Dia itu belum, setauku dia baru ada PUBG M aja untuk sekarang Oh gitu? Iya Kenapa dia gak bikin tim VIVA ya? Iya Karena memang gak semua, apa ya, esports scene di Indonesia tuh terkenal Kayak gitu Jadi banyaknya itu, yaudah yang paling terkenal itu antara Mobile Legends, PUBG M, dan Free Fire Kalau di Indonesia Di Indonesia? Iya Kalau di luar mungkin ada AOV juga, terus ada VIVA juga, kayak gitu Walaupun memang sebenarnya di Indonesia ini juga semua game-nya itu pasti ada penontonnya Kayak ada Pokemon Unite, ada Pokemon TCG yang mainnya kartu Kayak gitu, itu semuanya sebenarnya ada komunitasnya Tapi memang tidak sebesar si Mobile Legends, PUBG M, sama Free Fire ini Kayak gitu Tunggu bentar nih Kenapa tiga game itu, Mobile Legends, PUBG M, sama Free Fire itu jadi terkenal banget dan paling banyak dimainkan di Indonesia Nah, mungkin karena kalau bilang pelopor pertama tapi enggak juga sih Waktu itu, waktu itu pertamanya itu di sisi MOBA nih ya Game MOBA yang kayak Dota lah Game MOBA tapi yang mobilenya itu ada AOV sama Mobile Legends sebenarnya dulu Cuma memang yang bertahan yang masih konsisten itu sampai sekarang itu Mobile Legends Tapi AOV juga sebenarnya besar, tapi besarnya itu di internasional, di negara luar Kayak gitu Ada negara luar Iya, ada negara yang memang Mobile Legends-nya nggak ada, tapi AOV-nya besar di sana Kayak contohnya setauku ada Taiwan Taiwan di sana AOV-nya besar Kayak gitu Di Thailand juga AOV-nya lebih besar Kayak gitu Oh, berarti ini tergantung si game-nya bagaimana mereka bisa dapetin marketnya berarti dong? Benar, tergantung dari si game publisher-nya ini Gimana cara maintain si community-nya? Kayak gitu sih Mungkin gitu ya Karena memang yang saya, yang banyak penggiat esports di Indonesia ikutin itu ya Paling kalau di Indonesia game mobilenya itu Mobile Legends, Free Fire sama PUBG M Itu dari, udah dari lama sebenarnya dari 2018 kalau nggak salah ya Oh gitu ya Itu udah mulai boomingnya itu di 2018 lah Ketika waktu itu di Mall Taman Anggrek Seri pertamanya dari si Mobile Legends Nasional Turnamennya MPL Season 1 Nah, semenjak itulah mulai kayak Tak-tak-tak-tak-tak, esports itu naik Kayak gitu Apalagi pas COVID-19 Wah, itu bener-bener zrep naik banget Biarpun nggak bisa ini ya, datang ke venue ya Karena mungkin memang semua orang lebih merahatiin gadget kali ya Karena kan di rumah kan, lebih banyak main game-nya Lebih banyak nonton Youtube, kayak gitu Karena memang di game ini, itu lebih terkenalnya itu di digital-nya Kayak contohnya kita ada streaming, ada Youtube content Nah itu, kita tuh si esports ini tuh lebih besar ke arah sana sebenarnya Kalau misalnya kita lihat bola kan, lebih terkenal kalau misalnya Kita datang di match mana, misalnya datang offline, kayak gitu kan Kalau ini tuh, views paling banyak tuh lebih banyak di online, kayak gitu Views lebih banyak di online Bener Walaupun misalnya kayak kemarin abis ada MPL juga Di... Di mana ya kemarin ya? Gimana mas Giri ya? MPL Ya, J-Expo, J-Expo Kemayoran J-Expo Kemayoran itu yang datang juga bisa Berapa ya? Udah ribuan ya Udah banyak banget Tapi kalau penonton di online-nya itu Bisa ratus ribuan Ratusan ribu gitu Gila ya? Gila Makanya memang di esports itu Nggak cuma dari sisi kompetitif Ketitif Makanya dari e-force itu Kita Ngambil ke arah yang lain Kayak dari sisi entertainmentnya Kayak gitu Makanya tadi BA ada marketnya banyak nih BA itu ada marketnya banyak Terus talent dan lain-lain gitu Berarti lu manage tim esportsnya yang memang buat tanding nih ya? Dan talent Dan talent? Yes Oke Tadi di luar lu bilang Di tim lu ada berapa? Ada 60 orang? Kita dari sisi player dan talent Itu 60-an totalnya Tapi ini belum termasuk sama yang ada Yang ada di Filipin Sama yang ada di Thailand Itu ada beda lagi Beda lagi? Ini berarti Indonesia doang ya? Yang Indonesianya aja Oke Tim lu sendiri yang memang buat tanding kompetisi Itu ada berapa jadinya semua? Total itu berarti kalau bisa dihitung Kalau di Indonesia-nya kita ada 4 Kalau di luarnya plus 2 Berarti total ada 6 Kayak gitu Cuman memang saya Head of esportsnya di sisi Indonesia Tapi ada head of esports lain yang di sisi Thailand dan Filipina Gitu Oke 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 Gila tapi itu banyak banget Berarti kalau buat kayak gini deh Mobile Legends kan 5 orang doang Iya Satu tim PUBG 4 orang ya? PUBG 4 orang Menrosternya Iya berarti kalau yang gak dapet Nunggu tuh? Biasanya mereka Tergantung dari timnya sih Kalau misalnya memang yang dibutuhkan ini 5 orang gak ganti-ganti Yaudah 5 aja Tapi kalau misalnya ada butuh Pergantian Biasanya yang di subsnya juga main Contohnya kayak gini Misalnya yang di subsnya itu Rollnya dia tank Atau yang satu lagi Rollnya dia jungle Nah itu tergantung kebutuhan Misalnya Lawannya ini Menguasainya Gameplaynya seperti apa Oh cocoknya Mainnya sama si 2 orang yang ini Kalau misalnya yang Tim lain Cocoknya gameplaynya Mainnya seperti apa Nah kita cocoknya sama yang ini Kayak gitu Jadi Bisa tuker-tukeran lah Karena setiap orang itu Kekuatannya itu beda-beda Gitu Nah itu siapa yang Lihat dan menentukan Itu kan kayak udah Manager bola aja Bener Bener Kayak disitu udah kayak Pep Guardiola Dan timnya kan Yang nentuin Starting levelnya siapa kan Nah itu kita punya Coaching staff sama analis juga Kayak gitu Nah jadi mereka yang Ngeliat nih Nganalise Tim lawan itu Gameplaynya seperti apa Habitnya seperti apa Terus Counternya seperti apa Terus cara Apa yang mereka Biasanya masterin nih Hero-heronya Karakter-karakternya Nah itu Nanti yang akan disesuaikan Sama tim kita juga Tapi dari sisi tim kita Kita juga punya Powernya kita sendiri Kita mau main apa Gameplaynya seperti apa Strateginya gimana Nah itu semuanya Dari coaching staff Kayak gitu Nah saya itu Yang Bisa dibilang Menjebatani Antara coach dan manajemen Kayak gitu Ini kalau di Bola nih Kult Eropa nih Sudah kayak apa ya Direktur Iya Cuman kan kalau bola kan Bisa dibilang Dia ada satu divisi aja kan Bola gitu Nah kalau kita tuh Berarti punya bola Punya volley Punya Futsal kayak gitu Karena kan kita Game nya kan Ada Free Fire Ada Mobile Legends Ada PUBG M Kayak gitu Iya 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 Berarti lu bener-bener ini banget ya Operasionalnya berarti Bener Cuman memang kita belum se Apa ya Belum semateng yang ada di bola Volley Dan lain-lain Kayak di bola kan Setahu saya Mereka coach tuh Udah banyak banget kan Udah ada job desknya sendiri-sendiri Misalnya dari Kesehatan Atau apa Dan dari kita sih Belum se Mateng itulah Kita sedang menuju Ke arah sana Tim coachnya segala macam itu Berapa orang Kalau untuk coach dan analis Kalau untuk tim kita sendiri sih Untuk sekarang Kita sempat punya Empat orang Coaching staff Tapi kalau untuk sekarang Kita minimin jadi Dua coaching staff Karena memang ada Pro kontra lah Jadi ketika kita punya Coaching staff yang ada Empat nih Dengan Misalnya Pro nya adalah Mereka udah bisa fokus Ke masing-masing job desknya mereka Tapi kontra nya adalah Player itu akan bingung Sama pendapatnya yang banyak Oh Karena banyak kepala Iya Karena kalau misalnya di game itu Sebenarnya Nggak semuanya itu benar Gitu Nggak Tergantung dari karakter Si playernya itu Pengennya mainnya Seperti apa Tergantung dari lawannya Mainnya seperti apa Kayak gitu Nah makanya kita minimin Jadi sekarang ada Dua coach aja Jadi biar Lebih fokus juga Playernya Kayak gitu Berarti coach ini Pemain juga Coach itu Sebenar Kalau coach yang ada di kita Sekarang ini Dia itu Pemain Tapi dari game lain Dia coach Mobile Legends Tapi dia pemain Dari game AOV Kayak gitu Oke tunggu 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 Berarti kan dia Jagonya di AOV Iya Tapi dia ngecoach di Mobile Legends Di Mobile Legends Tunggu gue nggak ketemu logi Kayak gimana Karena Kalau di AOV Itu biasanya Makronya itu kuat Strategi dia Gameplay dia Misalnya Dua tiga Dua di bawah Tiga di atas Misalnya Atau Apa namanya Meta-meta itu AOV itu kuat banget Tapi Kalau di Mobile Legends Itu mikronya yang kuat Mekaniknya Mereka main Apa Fast handnya Kecepatan tangan Terus Gimana cara dia Bisa outplay Nah itu Mobile Legends Jadi kadang Player yang di AOV pun Belum tentu bisa Sejago yang ada di Mobile Legends Tapi Dari sisi makro Player-player AOV itu Rata-rata lebih kuat Dibandingkan yang Mobile Legends Itu pendapat saya Jadi Ini ya Saling ngisi Biasanya dibilang Biasanya gitu Dan Emang terbukti sih Dua coach kita Itu dari AOV Yang satu Ex Coach Evos Dulunya dia Dia itu orang Singapura Dulunya dia coach kita Dan dia itu Apa namanya Dulunya pemain AOV Berarti tugas dia adalah Kan kalau coach itu berarti kan coaching Ngelatih kan Ngelatih strategi doang Atau skill Atau gimana sih Jadi kita ada head coach Ada coach Dan ada analis Nah yang coach ini Biasanya lebih ke Memperhatikan Apa ya Misalnya Generalnya Strateginya gimana Terus Apa namanya Gameplay Atau misalnya Kayak nganalise Tim lawan Tapi kalau misalnya Head coach kita itu Lebih ke keseluruhan Bahkan Head coach ini Akan memperhatikan Si coach dan analis juga Kira-kira Yang dianalise mereka ini Bener atau enggak Terus Cara nganalise Atau ngecoach mereka itu Bener atau enggak Terus Si head coach ini juga Bisa dibilang Kayak approval nya itu Di dia gitu Jadi kalau misalnya Ada Misalnya tentang scheduling Atau bahkan Tentang cara Draft Draft pick hero Nah itu lewat Head coach dulu Biasanya gitu Nah tapi Si head coach ini sendiri Juga merhatiin Si player nya dari sisi Keseluruhan Misalnya Kedisiplinan Schedule latihan Schedule libur Terus Masing-masing individu nya Gimana cara mereka Berkembang Atau bahkan Kita biasanya Ngasih PR juga Perharinya Misalnya Hari ini PR nya Si player ini Harus nguasai Hero ini Misalnya 200 game Harus main rank 200 game Berapa lama Ada kita pernah Coach kita ini Nargetin Satu jungler kita Role Role utama lah Yang biasa Apa namanya Perlu pakai Nama Nama spell nya itu Retribution Nah itu kita Ngelatih dia itu Dikasih PR Lo harus bisa Main rank Seribu match Pakai jungler ini Buat latihan Retrie nya Dan terbukti Di match Di turnamen Kemarin Itu Dia itu Lumayan kuat Retrie nya itu Biasanya Satu tim itu Ada satu Retrie Kan Permainannya ini Akan satu Lawan satu tim nih Akan bertemu Nah jadi yang Pemegang retrie nya itu Cuma satu aja Dari masing-masing tim Nah kalau misalnya Jadi ini cepat-cepatan nih Siapa yang dapetin Retrie nya gitu Nah si Tas ini Player kita Dia itu Biasanya kuat banget Di bagian retrie nya Gitu lah Mungkin lu bisa jelasin Dikit retrie apaan Gua ngerti Tapi gua susah menjelaskan Dengan kata-kata Yang simple Jadi retrie itu Spell Yang untuk Kayak Skill tambahan kita Jadi kita bisa Ngambil Seribu sampai Seribu dua ratus Damage Itu untuk Ngancurin roster Eh monster Ngebunuh monster Biar cepat naik level ya kan Biar cepat naik level Dan biar cepat Monsternya mati Jadi Biasanya yang skill itu Misalnya ngeluarin Damage nya cuma 600 Tapi ini dapetnya Seribu atau Seribu dua ratus Damage ke monster Nah jadi Kalau misalnya Dibandingkan Roll-roll lain Jungler ini Sangat dibutuhkan Untuk ngebunuh monster Nah monster yang Paling Dibutuhkan itu Namanya Lord Nah Lord ini Yang akan jadi Inceran antar tim ini Siapa yang paling duluan Ngekill si Lord nya ini Pake retrie itu Attack the Lord Iya attack the Lord Berarti mas main Mobile Legends juga dong Iya Sedikit sedikit Mentok-mentok epic doang Mentok-mentok epic Saya juga Bisa legend Eh bisa mythic Juga Karena digendong Pro player Ngikut ya Jadi saya juga Walaupun head of e-sports Dari sisi e-sports Tapi saya gak harus Jago main gamenya Iya juga sih Tapi kan banyak juga Sebenernya orang-orang Yang terkenal di dunia game Tapi kan sebenernya Dia mungkin gak jago-jago Banget Bener Kayak saya Tapi dia streamingnya Bagus Oh Siapa tuh Banyak Banyak Iya itu Mungkin kita ada lihat Di beberapa tim juga Yang memang Dia dulunya mungkin X player Dan mungkin dia emang Streamer Dan dia sekarang jadi CEO tim tersebut Kayak gitu Dan emang Passion mereka Atau mereka yang udah Kerjain dari dulu Memang streaming Kayak gitu Dan emang Streaming itu Sebenernya gak gampang Kayak sehari Itu bisa Berapa jam Terus harus Bener-bener bisa Ngobrol di depan kamera Terus ngobrol sama Fans Kayak gitu Iya iya Bener sih Bener-bener Gokil Gila Ini industri yang Gue jujur ya Gue gak gitu Ngikutin Main sih main Tapi Bener-bener Into ke e-sport Timnya ini Karena kalo lo main Mobile Legends kan Di bagian bawah kanan Itu kan ada tuh Yang ini kan Tab e-sport kan Kalo lo masuk kan Ada tim apa Ada Ada Cuplikan-cuplikan Pertandingannya juga Nah itu biasanya Kalo di Mobile Legends Itu tuh Event Misalnya kayak lagi Sekarang lagi jalannya MSC Di Kamboja Nah kalo misalnya Ada tab e-sports Disana kadang suka ada event Suka ada giveaway Terus kadang mungkin Info-info Dari turnamen tersebut Tim apa Lawan tim apa Skornya berapa Kayak gitu Oke Nah terus gini deh Mungkin ini pertanyaan juga Dari banyak orang lah Ini 1 million dollar Question Buat lu nih Oh dapet nih 1 million dollar 1 million dollar Question Bukan 1 million dollar Kalo 1 million dollar Bisa disini ada Oh iya Betul Gimana caranya Kalo Gue misalnya Pengen masuk Jadi tim EVOS Gimana cara masuk tim EVOS Berarti kan gue jadi Profesional e-sport Bener Player nih Itu gimana caranya Sebenernya banyak Ibu-ibu Yang Bilang ke saya Mas masukin anak saya dong Ke Jadi pro player Sebenernya gak segampang itu Kayak gitu Jadi Mostly Kita tuh sebenernya Untuk pemilihan player Di masing-masing team Di masing-masing game ini Berbeda-beda Contohnya Kalo misalnya di Free Fire Itu Pemilihan player kita Yang akan masuk ke kita adalah Berdasarkan Kita kenal sama orang ini Kita tau cara mainnya Dia cocok sama tim kita Yuk masukin Kayak gitu Lu gak pake scouting gitu dong Ya Kita scouting talent Scouting player Oh ada yang cocok Segala macem Kita Entah itu buy out Entah itu free agent Kita ambil secara free Nah itu baru Masuk ke Jajaran Roster kita Tapi Kalo dari sisi Mobile Legends Itu Kita biasanya Open trial Open trial Berarti siapapun bisa nih Siapapun bisa Jadi ada masanya Jadi Di satu Esports scene Di satu tahun ini Itu ada dua liga Yang pertama mungkin Yang Summer nya Dan yang fall nya Nah ini Biasanya setelah Liga ini berakhir Itu kita akan Adakan trial Untuk season selanjutnya Nah itu Biasanya jedanya itu Kurang lebih Satu sampai dua bulan Nah itu Kita adakan trial nya Kita open To public Kita lampirkan juga nih Persyaratannya Di sosial media kita Misalnya Kayak Mobile Legends itu Minimum harus Mythical Glory Dengan bintangnya 100 Mythical Glory Dengan bintangnya 100 Dan itu susah Biasanya 50 aja Udah susah Kayak gitu Nah itu Itu udah susah Terus ada juga Nanti Setelah mereka Ngisi data segala macem Kita lihat historinya Kita lihat Ini joki Apa enggak nih Orangnya Akunnya Kayak gitu Oh ada joki juga Ada jokinya juga Nah terus Kalau misalnya Semua udah oke Kita invite Untuk ke online trial Biasanya kita ambil Sekitar 200-300 orang Biasanya yang daftar itu Bisa 1500an Kayak gitu Nah nanti Untuk trial online nya ini Kita akan bagi Semua ke team Ke Ke berbagai team lah Jadi ada yang Roll nya XP laner Ada yang jungler Ada yang mid laner Ada yang gold laner Sama roamer Nah ini kita akan bagi Semua roll nya Kita bikinin teamnya Team ini Team ini Team ini Team ini Team ini Kayak gitu Nah kalau masih Masa online trial Itu Masa eliminasinya Itu akan cepat Jadi misalnya Ini main lawan ini Kita lihat teamnya Yang ini biasa aja Ini biasa aja Kita cek per individu juga Kurang Oke Eliminasi Nah lalu Masuk lagi ke Online trial Tahap 2 Itu biasanya Udah di kerucutin lagi Jadi sisa 30 team Kayak gitu Nah dari 30 team Baru nih Kita kayak Split Eh kita Apa ya Kita random lah Jadi misalnya Day 1 Itu ada team A, B, C, D, E, F, G Misalnya Nah itu Mereka akan tanding Terus kita Cek per individu lagi Kira-kira yang ini Bagus nih Kita lihat nih Coba kita Move ke team yang memang Standar nih Yang biasa aja Kayak gitu Jadi ada proses randomnya juga Setelah itu Setelah Apa namanya Udah masuk ke proses Online yang tahap 2 Biasanya kita langsung Ke offline trial Kita coba invite Eh gak kita interview dulu Biasanya Kita cek nih Orangnya Apa namanya Udah kelas berapa Apakah masih muda Apakah orang tuanya Tidak setuju Misalnya Untuk tinggal di Jakarta Apakah dia emang Free Apa namanya Udah selesai sekolah Atau kuliah Kayak gitu Kayak gitu Terus kita cek komitmennya juga Terus setelah interview Biasanya Kita offline trial Offline trial ini Kita datangkan mereka Untuk ngecek Ini Yang main tuh Beneran dia atau bukan Jadi tunggu sebentar Sebelumnya tuh Lu belum kena ketemu orang Yang pasti tadi Trail-trail tadi Iya Masih public aja Kita belum tahu itu Siapa Dia tinggalnya dimana Tapi kita biasanya Kita udah filter duluan sih Kayak Yang jauh-jauh Misalnya di Ambon Yang di terlalu jauh Untuk kita Biasanya gak kita Masukin Kayak gitu Jadi yang mungkin Jabodetabek Atau mungkin yang kayak Masih Surabaya Sebenernya masih oke Kayak gitu Berarti gini dong Berarti chance yang di luar Pulau Jawa Agak kecil nih Karena terlalu jauh Biasanya iya Cuman kalau Kita kadang melihat Dari tergantung kotanya Kayak contohnya Pontianak sama Palembang Itu biasanya menghasilkan Pro player yang kuat Biasanya Nah walaupun mereka Ada di Kalimantan Misalnya nih Atau misalnya di Sumatera Itu Oke Kita open aja Di kota ini Kayak gitu Tapi masih online Nanti pas offline nya Kita datangkan Kita terbangkan Ke Jakarta Itu Oke Nah tapi Sebenernya Di Di lain sisi Itu kan Bisa dibilang ada Trial public Kita sebutnya Terus ada juga yang Invitation Misalnya Dia ini Player komunitas Yang udah menang Dari berbagai turnamen Misalnya Piala Presiden Atau ISL Atau Hero Turnamen-turnamen Yang lumayan bergengsi Dan kita tahu Dia kuat Nah itu kadang Kita invite langsung Masuk ke tahap Online yang Apa namanya Yang kedua Tadi Yang udah Masuk ke random-random Kita random-randomkan Kayak gitu Nah terus Kita sebenernya Juga punya program lagi Sebenernya Kalau dari sisi EVOS nya Dari sisi manajemen Kalau tadi itu Programnya itu Yang disiapkan oleh Coaching staff Manpower nya juga Akan Analis kita Coach kita Manager Kayak gitu Nah kalau dari sisi EVOS sendiri Kita juga punya Program sendiri Namanya EFC Pro Series Nah EFC Pro Series Ini udah berjalan Di tahun lalu Jadi mereka akan Didatangkan ke Jakarta Eh pertama itu Ada EFC regular dulu nih Setiap bulan itu Akan ada pertandingan Dan pemenangnya itu Akan di invite Ke EFC Pro Series Nah dari Pemenang-pemenang ini Kita datangkan ke Jakarta Ada yang bisa Ada yang enggak Kayak gitu Nah nanti Pas di Jakarta itu Serunya Kita tuh udah Kayak Indonesian Idol Jadi Ada karantinanya Terus ada Sisi eliminasinya Terus Dan kita bikinkan juga Kontennya Jadi orang Di luar sana juga Kalau mau menikmati Serunya Mencapai Sampai akhirnya Lolos ke Jadi EFOS player Itu seperti apa Dan itu Kita tayangkan di Youtube Kita juga Kayak gitu Dan ada satu player Yang memang Udah lolos ke Apa namanya Ke EFOS Kayak gitu Oke Gila sampai segitunya ya Iya Kita ada Bisa dibilang Kalau untuk masuk ke kita itu Ada jalur-jalurnya Cuman Gak segampang Ibu-ibu yang bilang Titip dong Anaknya jadi pro player Gitu Titip-titip Katanya beban Iya Takutnya kan gitu Iya Tapi batasan umur ada gak? Batasan umur sih Sebenernya 16 tahun ya 16 Minimum 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 16 tahun Karena memang Biasanya dari liga itu 16 tahun itu Udah umur yang paling rendah lah Untuk boleh Main di Turnamen Kayak gitu Di turnamen Internasional Biasanya Karena kalau udah Internasional itu Minimum 16 tahun Gitu Dan kalau maksimumnya Sebenernya Gak ada Cuman Berdasarkan Hukum alam Kalau yang udah Rada berumur itu Udah reflectnya itu Akan kalah sama yang bocil Kayak gitu Biasanya Itu udah hukum alamnya Gitu Tapi berarti gini Dari EFOS sendiri Berarti lebih memilih Yang Rens umur berapa Sampai berapa Kita Banyaknya itu Di 18 Umur 18 Sampai 22 18 sampai 22 Iya Biasanya gitu Berarti belum pernah ada Yang misalnya umur 50 60 gitu Gak ada Tapi ada sebenernya Di luar sana Yang jago Iya Ada Ada yang ibu-ibu Ada yang main Ini Let's get rich Tau gak Yang monopoli Itu ada ibu-ibu Yang pake kerudung juga Saya ingat saya Itu juga Ada aja Yang jadi pro player Kayak gitu Gila Berarti Kalau lu open gitu Lu share di sosmed Orang daftarnya lewat apa? Lewat google form Google form dulu Kayak gitu Jadi kita share di sosmed Seluruh player Coaching staff Sama main Official account kita Gitu Nanti tinggal daftar di google form Biasanya sih 1000 sampai 1500 orang daftar Terus kita eliminasi Kadang ada yang gak penting juga Kayak Malah titip pesan Disana Misalnya naruh namanya ini Halo epos Kayak gitu Cuma gitu dong? Iya Terus Saya Apa Saya suka sama psychots Kayak gitu Kadang ada Jadi kayak cuman iseng-iseng aja Iya Itu baju Tapi bayarannya gimana nih bro Ini juga pengen tau Katanya bayaran orang-orang yang jadi Pro player Itu gede bro Sebenernya tergantung dari value-nya masing-masing Oh Kayak pemain bola lah ya Benar Ada yang memang skillnya jago Tapi sosmednya kecil Yang bisa dibilang gak begitu aktif Itu Salarinya yaudah Lumayan tinggi Tapi Masih di Atas standar lah Cuman gak setinggi itu Tapi kalau memang dia player jago Dengan sosmednya juga yang Besar Dengan komunitinya yang dia Fanbase yang dia punya juga besar Itu salarinya bisa Bisa Dua digit ke atas Yang emang Tinggi juga ada Gitu Tapi Biasanya kalau player baru Dengan Apa namanya Apa sih namanya Pengalaman yang mungkin Belum ada nih Di turnamen nasional Internasional Terus Apa namanya Dari sisi sosmed juga belum dikenal Itu biasanya kita standarnya Minimum itu di 5 juta Oh WMR lah ya WMR di Angkarta ya Iya Oh Oke Itu tiap bulan berarti itu ya Tiap bulan Jadi kita udah ada kontraknya sendiri juga Terus Kita bayarkan tiap bulan juga Dan Sebenernya Di Di tim e-sports ini Di e-sports ini juga ada transfer player Jadi bisa dibilang kayak basket Kayak bola lah Jadi antar tim Apabila misalnya Oh tim ini interest sama player kita Nanti akan ada Proses transfer player nya Dan kita juga ada Reward nya untuk si player tersebut Potongan dari transfer fee nya Kayak gitu Itu ada juga Kalau menang turnamen Dapat bonus gak? Kalau Menang turnamen itu Biasanya mereka udah dapet Price pool nya sendiri Udah dapet hadiah dari turnamen nya Kayak contohnya Kalau di Mobile Legends Itu juara satunya itu dapet 1M Di Indonesia Eh di Iya Di nasional turnamen nya Juara satunya itu dapet 1M 1M? Benar Juara satu? Itu Baru nasionalnya Baru nasional Iya Kalau misalnya internasional Dia bisa 800 ribu USD Ya gitu 800 ribu USD? Iya Ada yang PUBG juga Bahkan sampai 40 juta USD Eh Tunggu 4 juta USD Aduh aku agak lupa nih 4 juta USD Kalau gak salah Iya 4 juta USD Berapa tuh? Ya banyak sih Banyak lah Iya 4 juta USD Benar Gue mereskaliin ya Iya Iya banyak sih Iya Semayan Tapi kalau juara satu gak? Kalau juara satu Oke Ada juga Eh yang 4 juta USD itu Price pool lah Gabungan dari 1 sampai 16 tim Itu internasional Iya Iya Gede-gede sih Emang kalau Udah internasional Kayak gitu Biasanya Apalagi kalau Dota itu bisa Eh bisa ratusan juta deh Dia Ratusan juta USD Setauku ya Gila ya Ini bisnisnya gak main-main Pada dulu Gue kalau main game Gue di ngomelin Iya bener-bener Ini Bisa dibilang Tiba-tiba Jadi Ini ya Apa namanya Pekerjaan Jadi pekerjaan Kayak gitu Yang dulunya gak ada Tiba-tiba ada pekerjaannya Dan bahkan Kalau misalnya memang Udah tercemplung Tercemplung di dunia esports Jadi pro player Dia itu sebenarnya Gak Gak cuman fokus di satu Jadi pro player aja Dia bisa jadi entertainer Iya Kayak gitu Bisa jadi influencer Bisa jadi youtuber Streamer Banyak lah Karena akhirnya Karena namanya naik Peluang jadi Kebuka kemana-mana Benar Bahkan Mamanfaatin tau gak sih Iya benar Ada yang Mereka bikin Merchandisenya sendiri Mereka jadi jual Aparel Kayak gitu juga ada Kalau udah kepilih nih Masuk tim EVOS Yang tadi itu Kita bahas tuh Gimana caranya Prosesnya segala macem Yang kayak Indonesian Idol itu Kepilih berarti Itungannya apa dia Rookie atau apa sih Dia itu Biasanya masuk ke divisi 2 Bisa dibilang rookie Rookie Iya Biasanya kalau awal masuk Itu langsung ke divisi 2 dulu Belum langsung Masuk ke divisi 1 Karena memang Tujuan kita di divisi 2 ini Bukan cuma buat menang aja Tapi untuk grow Si player memang bisa ke divisi 1 Karena memang di divisi 2 itu Bisa dibilang Pressure nya itu Gak sebesar di divisi 1 Biasanya kalau di divisi 2 itu Views nya lebih rendah Dibandingkan yang di divisi 1 Dan ekspektasi orang itu Gak sebesar di divisi 1 Gitu Jadi kita grow nya juga Dari sisi mental nya juga Bukan cuma dari Apa namanya Mekanik nya aja Untuk menangkan game Tapi emang mental nya Siap gak nih Untuk ke divisi 1 Gitu Harus ke Jakarta Harus ke Jakarta Kita ada Rumah dinas Dibilangnya Tapi kita biasa bilangnya Itu gaming house Nah itu gaming house nya itu Mereka akan tinggal disana Untuk istirahat Dan kalau untuk EVOS sendiri Tim kita sendiri Itu kita ada namanya EVOS Training Facility Integrated Training Facility EVOS ITF Nah itu ada disamping GH nya mereka Nah jadi mereka kalau Istirahat di gaming house Kalau latihan Itu ke ITF Kayak gitu Jadi ITF itu kantornya pro player Gitu Sebenarnya ada tujuannya juga sih Kenapa Kita bikinkan ITF itu Kalau esports itu Dulu itu Misalnya Dia tinggal di gaming house Dia itu akan Tidur disana Latihan disana Dan turnamennya disana Kadang tim yang seperti itu Ketika masuk ke jam latihan Mereka Ada yang masih tidur Ada yang baru bangun Ada yang belum mandi Terus mau turnamen juga Dia masih Masih ngumpulin nyawa Kayak gitu Nah kalau kita itu Kenapa ada ITF juga Biar Membangun disiplinnya mereka Jadi ketika mereka Mau ada turnamen Jam 1 siang Itu Di gaming house Itu mereka udah mandi Udah siap-siap Berangkat ke EVOS ITF juga Udah pake seragam Gak boleh pake celana pendek Harus pake sepatu Kayak gitu-gitu Nah jadi biar membangun Kedisiplinan mereka Ketika mereka dateng ke ITF itu Mereka itu Latihan Bagaikan di turnamen Kayak gitu Jadi bukan latihan Cuma sekedar Oh yaudah main aja Menang Oh main kalah Yaudah gitu Tapi emang main Udah Divisualisasikan Lagi turnamen Kayak gitu Cara disiplin Di awalnya Ketika mereka mau berangkat Disiplin pas lagi latihannya Kayak gitu Karena environment tuh penting Bener Karena kalo lu di kamar Ya vibe lu lagi di kamar Santai Tapi ketika lu udah pindah ruangan Oh ini tempat kerja gua Betul Kita juga ada gaming roomnya Masing-masing Untuk si EVOS Legends Ada gaming room sendiri EVOS Icon ada gaming room sendiri Terus Free Fire juga ada gaming room sendiri Dan mereka tuh Kalo latihan itu Harus duduk di Meja Kita ada gaming chairnya sendiri juga Mereka latihannya harus di meja Gak boleh di bawah Kayak misalnya lagi Apa namanya Lagi Santai-santai Jadi emang Fokusnya itu kayak lagi di turnamen Kayak gitu Gila Bahkan sebenernya di EVOS Legends kita Juga ada audio Yang menyerupai mereka lagi di turnamen Oh biar vibe-nya kebangun ya Bener Mereka harus pake headset Terus HP-nya juga harus dicolokin Jadi suaranya juga masuk ke headset Terus Komunikasi antar playernya juga Itu Baik Komunikasi di headset juga Gitu Jadi emang berasa banget Kayak lagi turnamennya Mau latihan Mau scrim Kita sebutnya scrim Scrim itu sparing antar tim Itu namanya scrim Berarti ini psikologi dan fisiologinya Diperhatiin banget Benar Benar Karena memang mungkin mereka masih muda juga Kali ya Jadi Bisa dibilang kayak Mereka tuh sekarang tuh udah Masuk ke dunia kerja nih Tapi mereka tuh belum pernah Bekerja sama sekali kan Jadi mereka gak tau tanggung jawab Orang bekerja tuh seperti apa Nah itu kita Bangun dari sekarang Kayak gitu Karena emang Biasanya anak baru Yaudah Cuma sekedar main aja Mereka gak tau Kalau mereka tuh lagi kerja Berarti sehari mereka main berapa kali Tadi kan lu bilang ada yang hampir seribu game Iya Untuk retribusi ngelatih Retribusi doang Nah itu Sebenernya tergantung dari coaching staff Sama timnya sendiri Nah kalau di kita Biasanya itu start Latihan itu di jam 1 siang Di jam 1 siang Terus nanti break lagi di jam 5 sore Baru main lagi itu di jam 7 malam Terus Bisa sampai jam 10 atau jam 12 Tergantung kebutuhan Kayak gitu Sehari bisa 3 skrim Sama 3 kali pertandingan lawan tim lawan lah Kayak gitu Ada gak akhirnya yang gak betah Dan memilih keluar Kalau keluar sih Belum ada saat ini Kayak yang memang bener-bener nyerah Kayak gitu Karena memang kita Kalau misalnya udah ngeliat Oh ini lagi burn out nih Nah kita pasti melakukan sesuatu Entah itu misalnya kayak Kita bonding bareng Kita jalan-jalan kemana Makan kemana Cuman Memang Ketika kita bener-bener Intense banget Misalnya Lagi butuh intense Karena memang Kita belum dapet nih Kemistrinya Belum dapet nih Main lebih kuat Daripada tim lainnya Kayak gitu Nah itu Itu biasanya Intense banget nih latihannya Tapi kalau misalnya Lagi off season Nah itu biasanya Ya udah mainnya yang Biasa aja gitu Gak yang terlalu intense Cuman emang Kita juga pernah punya pengalaman Ketika kita Cara latihan Itu militer Pernah cara latihan Yang bisa dibilang Keras lah Karena emang kita Butuh itu Untuk Menyatukan semuanya Tapi Yang kita pelajari Itu jadinya Mereka mainnya Gak fun Walaupun memang Strateginya Semua diresapi Apa namanya Gimana caranya Mereka itu Bisa berkembang cepat Karena kan emang Waktunya mepet Gimana cara berkembang cepat Itu udah ada semuanya Tapi jatuhnya Jadinya gak fun Terus malah jadi Impactnya ke Game-nya itu sendiri Ke turnamennya itu sendiri Nah itu yang Yang jadi pelajaran Kita lah sekarang Jadi ketika kita Memang terapin Lagi butuh latihan Yang memang Intens Itu kita akan Perhatikan juga Dari sisi funnya mereka Kayak gitu Iya Karena yang tadi Awalnya hobi Seneng-seneng doang Tapi ketika lu udah jadi Profesional Itu kan udah beda Benar Udah beda Dari sisi presur juga Tanggung jawab Kayak gitu Udah beda banget Jadi Kadang orang Pengen jadi pro player Karena main game doang Sebenernya enggak Iya Enggak kayak gitu Kayak misalnya gue juga Podcast enak kayak Cuma ngomong-ngomong doang Ngobrol Iya gue Gue suka pekerjaan ini Tapi ketika lu Enggak suka-suka banget Tapi lu nyemplung disini Dan kelihatannya ngomong doang Iya Lu bakal ngerasain hal yang Benar Betul Sama kayak saya juga Tercemplung di dunia esports ini Juga karena passion Sebenernya Jadi saya jalanin kerjaannya itu Ya fun Gitu Banyak kan cowok atau cewek sih Timnya Timnya itu cowok semua Cowok semua Karena kalau cewek itu Biasanya udah dipisah Turnamennya Oh beda lagi Jadi ada ladies turnamen Ada men turnamen Kayak gitu Tapi ini pengaruh ya Karena gini Kalau mungkin misalnya Olahraga yang membutuhkan Fisik ya Ya mungkin tuh lain cerita lah ya Karena fisik cowok Power cowok sama cewek Tapi ini kan sebenernya Gak intat secara fisik kan Nah sebenernya Sebenernya bisa aja Karena kan gak ada fisiknya juga kan Tapi sebenernya Yang kita lihat nih Selama beberapa tahun ini Memang ada beberapa player Ladies yang kuatnya itu Sama dengan cowok Kayak gitu Tapi kadang Bisa dibilang kayak Kalau misalnya Tim ladies main di turnamen cowok itu Kekuatan mereka yang Kalau di ladies turnamen itu 100% Tapi kalau di Di turnamen cowok itu Biasanya 50% Keluarnya Kayak gitu Sementara yang cowok lainnya Itu bisa ngeluarin 100% Di turnamen cowok Kayak gitu Mungkin karena Reflectnya Atau mungkin kayak Karena emotionnya Karena kalau Bisa dibilang Kalau cowok itu Lumayan apa ya Objektif kali ya Kalau misalnya Ladies itu Biasanya Lumayan bawa perasaan Kayak gitu Jadi cara kita Nge-reach cowok Sama cewek itu Lumayan beda Kayak gitu Jadi Nggak Nggak banyak juga Player ladies Yang bisa dimasukkan Compete bareng tim cowok Kayak gitu Tapi Memang ada aja sebenarnya Dan yang bisa tuh Ada aja Kayak gitu Tapi ada juga Player ladies Yang memang Kuat banget Di ladiesnya Nggak bisa terkalahkan Bahkan sampai Akhirnya tuh kayak Apa kita coba masukin nih Gabungin ke Tim cowok nih Gimana kita liatnya Itu ada juga Kayak gitu Tapi memang Mungkin dari sisi Reflectnya mungkin ya Jadinya cowok itu Biasanya Lebih kuat Kayak gitu Walaupun cuman hanya game Duduk Main dari HP Kayak gitu Itu handphone disedihan semua Atau handphone sendiri-sendiri Biasanya Kita Kita Kiblatnya itu Dari si game publisher Misalnya Mobile Legends Mereka mainnya Pake HP Samsung Kita Belikan si Samsungnya Buat si player kita Supaya Ketika dilatihan Mereka tuh udah terbiasa Sama HP Samsung Pas mereka berangkat Tanding Oh mereka udah terbiasa Emang ada kiblat Handphone-nya sendiri Atau Tergantung Sponsor gitu Ada Ada yang sponsor Ada yang enggak Contohnya Kalau di Free Fire Mereka pake Asus ROG Tapi nggak sponsor Tapi emang mereka itu Si game Free Fire-nya ini Paling cocok itu Pake Asus ROG Oh ada kayak gitu Nah player Free Fire kita Dibelikan semua Asus ROG-nya Dulu Mobile Legends Juga sempet iPhone juga Kita belikan iPhone-nya Ketika sekarang Dia ada sponsor Sama Samsung Kita belikan Samsung-nya Kayak gitu Tapi memang efek sih ya Beda handphone Beda ini Ya sayang soalnya Kalau misalnya mereka Udah siap dari sisi mental Dari sisi strategi Tapi mereka belum adjust Sama device-nya juga Kasian Sayang banget Karena beda device dikit aja Berasa banget sih Yang harusnya bisa ngeluarin 100% Semuanya udah ketutup Tinggal bagian aja Sama device-nya aja Yang belum Kayak gitu kan sayang Iya 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 Karena mobil aja Device itu ngepek banget Iya ngepek banget sih Cuman Banyak yang Walaupun HP-nya kentang Tapi dia masih jago aja gitu Ya karena dia memang jago banget Iya Tapi pas diberikan HP HP bagus Lebih kuat lagi Iya Lebih kuat lagi Soalnya gue berasain gini Gue kan pake handphone itu kan Lama ya Gue terakhir tuh pake Asus Handphone 3 Gue pake dari 2017 Sampai 2023 tahun ini Awal tahun Akhirnya tuh handphone mati Sekarang 6 tahunan kan Iya Dan kalau gue main Mobile Legends Kalau ya tau sendiri kan Handphone kalau udah makin ini kan Jadi makin lemot kan Itu gak enak Karena kadang-kadang Pasti gue ada berasa Biarpun internetnya gak jelek Tapi ngelek-ngelek adalah Jadi gue gak jadi suka kalah cepet kan Akhirnya gue ganti lah Ke Samsung kan Berasa beda dong Langsung jadi pro player ya Enggak pro player juga Tapi gue berasa lebih beda Lebih enak gitu Lebih smooth gitu Lebih smooth Iya kan Karena dia juga ini kan Secara hertznya juga Fresh rate-nya lebih tinggi kan Iya bener Dan mungkin gue sekarang merasakan Kalau gue ketemu orang Gue jadi lebih gampang Matiin Mungkin karena handphone dia Lebih jelek kali Jangan-jangan Bisa jadi Bisa jadi Jadi gue lebih gampang matiin dia Iya karena sekarang udah Udah enak tuh mainnya udah lancar kan Tapi nanti lebih berasa lagi Kalau misalnya lama-lama layarnya makin lebar Oh ini lebih enak nih Oh lebih enak nih Kayak gitu Emang ada yang pake Apa? Ipad gitu atau apa? Sebenernya lebih enak tuh pake Ipad Cuman Kadang gak dibolehin sama si game publisernya Karena Ipad itu bisa dibilang kayak curang lah Karena bisa Misalnya yang tadi kita Perspektifnya misalnya Lihatnya dari sini nih kameranya Terus bisa jadi sini Kayak gitu Lumayan jauh Karena lebih lebih Iya Naruh juga Makanya kita sempet Pernah pake Ipad dulu tahun 2018 Sampai akhirnya di band lah Gak boleh pake Ipad Jadi harus pake Ipad yang biasa Gitu Pernah ada juga tuh Oh pernah ada juga Iya Nah ini pertanyaan yang tadi Sebenernya gue sempet singgung ya Sebelum kita mulai recording ya Iya Biar gimana pun Kalau ngomong Ini ya E-sport ya Pro player ya Gak bisa dilepaskan Ada satu sosok yang namanya Just No Limit Benar Yang juga Ex-pro player dari Evos juga Kebetulan saya dulu manajernya Gimana caranya Lu orang Kalian ini Bisa nurture Sosok dia Sampai sebegitu besar Oke Sebenernya Bukan faktor dari kita aja Yang nge-grow dia Tapi memang dari dianya sendiri Juga udah seprofesional itu Dia umur berapa sih pas join Dia waktu itu sama kayak saya juga Waktu itu di umur 25 Kalau gak salah Oh oke 25 Iya Saya sekarang nomor 27 kan Dia Sama lah Pokoknya umurnya Sama kayak saya Kayak gitu Nah terus Dia itu Super profesional lah Bisa dibilang Kalau Pro player itu Rata-rata kan Bisa dibilang Mereka itu sebelumnya itu Belum pernah Bekerja kan Jadi Rasa tanggung jawab Ke pekerjaannya itu Belum ada nih Belum kebangun Karena mereka masih yang Mindsetnya itu adalah Main Kayak gitu kan Nah Jisno Limit itu Dia tuh Beda mindsetnya Gitu Jadi yang biasanya mungkin Kayak Apa namanya Ngeliat dari schedule deh Misalnya Harus jam 12 itu Udah harus Standby Di gaming room Nah dia itu Bahkan sebelum jam 12 itu Udah ready Dan emang Udah siap semuanya Sementara yang lain mungkin Baru bangun Atau baru siap-siap Kadang ada juga yang ngaret Kayak gitu Dan dia itu emang Seprofesional itu Dan dia emang Produktif banget juga Kalau dari sisi Youtube nya Mungkin dulu itu Youtuber itu Gak begitu banyak Atau mungkin Youtuber Mobile Legends itu Dulu Kontennya itu Tidak seber quality dia Kalau dulu itu Mostly mereka streaming Abis itu di cut Bagian serunya Terus diposting Kayak gitu Sementara Jisno Limit itu Tipikal yang Dia bukan konten Mobile Legends aja Tapi dia ada konten vlog juga Terus konten Mabar dia Emang yang bener-bener Bagus Pake green screen Terus emang Udah terkonsep Dan dia juga Apa namanya Dari sisi Scheduling nya juga Dia bagus Kayak misalnya Dulu itu Latihan nya Lagi try hard Try hard nya nih Untuk kompetitif Karena memang kita Waktu itu lagi Belum kuat Di season yang dimana Ada Jisno Limit nya Itu kita Latihan itu Startnya jam 12 siang Selesainya itu Jam 12 malam Nah dia ini Kan karena harus tinggal Di gaming house Jadi mau gak mau Ya dia tinggal Di gaming house Karena emang Udah ada rules nya Dia gak boleh Beres jam 12 Terus dia pulang ke rumah Itu gak boleh Dia harus ada di gaming house Jadi kalau misalnya Memang belum tidur Kita masih ngobrol Ngobrol dulu nih Kita bangun Kemistrinya Bahkan kadang Selesai jam 12 itu Kita masih ngopi dulu Di luar Kita bangun Kemistri Bonding Kayak gitu Biar bisa saling percaya Kayak gitu Nah besok paginya Jam 5 jam 6 itu Dia berangkat Ke rumahnya Rumahnya itu Daerah Puri juga Memang lebih deket Emang deket Kalau kita dulu Gaming house nya Di Pantai Indah Kapu Nah dia Pulang ke rumahnya Dia bikin konten dulu Tapi jam 11 Tank itu dia udah sampai Dan udah siap Untuk latihan Dia udah makan Udah duduk di gaming room Udah siap Udah pemanasan juga Bahkan Jadi dia memang Seprofesional itu Dan seproduktif itu juga Sampai akhirnya Dia punya Ferrari Keren ya Dia pernah konten Ferrari nya Iya Cuman dulu dia sebenarnya itu Jual Kayak jual diamond Oh dulu jual diamond Dia tuh jual coin nya Let's get rich Setahu saya ya Terus dia juga pernah Ngejoki juga Di Apa namanya Mobile Legends Dia mainin Akun orang lah Bisa dibilang Jangan-jangan yang nonton Ada nih Iya mungkin ada nih Tapi dia emang Seini Apa namanya Emang Dia tuh punya Dulu tuh punya buku Yang isinya tuh Wishlist dia Nanti misalnya Tahun depan Dia pengennya apa Terus Beberapa tahun lagi Dia pengennya apa Kalau udah dia coret Dan itu buku itu juga Saya lihat gitu Emang ada Beneran Dan Banyak yang udah dicoret Sama dia Sampai akhirnya sekarang Mungkin aku gak tau nih Ada lagi atau gak nih Cuman Yang itu Yang paling aku kagumi di dia Jadi itu yang Membuat dia selalu berkembang Gitu Iya Itu berarti Disiplinnya dia Profesionalitasnya dia Ya mungkin itu yang bikin dia jadi gede Beneran Itu yang gak ada di pro player lain Pada saat itu Pada saat itu Karena kan dulu Masih Masih bayi kali ya E-sportsin juga Terus gak banyak juga yang emang player Yang seperti just no limit Ya gitu Terus kalau Berarti yang baru-baru nih harus punya At least minimal Profesionalitas dan disiplin Kayak dia dulu aja Tapi itu juga harus dibantu Dari manajemen side-nya juga Kalau misalnya dari manajemen Yang ngelepas Oh Lu latihan nih Terus lu belajar Cara disiplinnya itu sendiri Nah itu juga gak akan kebangun Gitu Soalnya kadang-kadangnya Ada orang yang memang Gak bisa kita lepas Si bener Karena memang Mungkin dari keluarganya Bener Dari ide kecil Memang gak dibiasain Untuk hal kayak begitu Apalagi tadi lu bilang ya Banyak yang belum Belum kerja nih Anak-anak ini kan Umur 16 tahun Iya makanya Sama gitu Bahkan ada juga yang Ketika kita udah build Disiplinnya dia Tapi dia masih gak bisa Kayak gitu Itu ada juga Jadi kita perlu Extra treatment lah Sama dia Entah itu seperti apa caranya Gitu Ya ini terjadi di tim-tim Olahraga lain juga Sama lah Banyaknya juga yang kayak begitu Kalau gue mau ini agak Agak belok dikit nih Atau topik dikit Gue pernah nonton All or nothingnya Totem Hotspur Itu manajernya pas Masih Jose Mourinho Jose itu pernah Manggil Del Ali Dia nasihatnya Del Ali Lu secara skill Lu tuh talent Lu berbakat Tapi Kayak hidup lu Disiplin lu tuh parah Intinya gitu lah Iya Kalau Dia bilang ini Kalau gue Ngomong begini Ini bukan buat gue Tapi buat lu Kalau lu masih kayak begini Ntar beberapa tahun kemudian Lu bakal bisa hilang Dari ini Premier League Dari ini Profesional Football Dan tahun ini Bener lu Kejadian Iya Ilang dia Iya kan Del Ali Hancur banget Kalau saya liatnya Michael Jackson Michael Jackson? Eh Michael Jordan Michael Jackson Michael Jackson juga Karan Iya sih Saya liatnya Michael Jordan Dia itu Yang Sepengetahuan saya Dia itu Sebelum mulai latihan itu Dia udah latihan duluan sendiri Individual Dan setelah dia beres latihan Dia itu ada Sesinya dia sendiri lagi Jadi emang Sedisiplin sama Se Apa ya Konsisten itu kali ya Karena kan Kalau misalnya kita Berniat untuk melakukan seperti itu Kadang kita gak konsisten juga kan Tapi dia emang Sekonsisten itu Setry hard itu Jadi Yaitu yang memang Bikin dia bisa lebih Besar Kayak seperti sekarang Sangi gitu Iya memang sih Itu work hard itu Gak bisa dibohongin Benar Tapi kadang ya Kalau kita liat dari sisi Di esports nih Ada dua tipikal player Satu work hard Satu talented Kayak gitu Dan tiga itu Talented plus work hard Nah Orang yang work hard Akan kalah dengan orang talented Sebenarnya Kayak gitu Jadi talented itu masih lebih baik Dibandingkan yang work hard Tapi kalau orang yang bertalented Dan work hard Itu udah Gak akan bisa dilawan Gitu Tapi memang gini Kalau yang work hard pun Even dia mencoba latihan sedemikian rupa Masih tetap kalah nih Sama yang talented Dia itu Bisa dibilang Lebih gampang Down perform Jadi ketika dia udah gak work hard Performa dia tuh akan turun Kalau orang yang talented Kadang Gak se Work hard itu Dia tuh Masih kuat-kuat aja gitu Gitu Itu yang Kita lihat lah Beberapa orang Banyak yang kayak gitu Ada yang dia work hard Sampai akhirnya dia kuat banget Itu ada tuh Cuman ketika dia udah gak latihan lagi Udah turun lagi Tapi emang Orang yang emang udah talented Itu juga ada tuh Dan kelihatan banget Oh ini orang memang talented nih Kerja kerasnya gak sebegitu besarnya Tapi memang Dia kuat banget Sering nge-clutch gitu Nah itu Ada juga tuh yang kayak gitu Iya Gila ya Ini Gila Ini sih dunia yang bener-bener ini banget Serius banget Ini sih serius bisnis ya Iya Makanya Tapi kalau yang aku belum tau tuh Dari sisi Sports sih Sisi sports ada gak sih Yang kayak gitu Yang emang Kalau yang talented itu Biasanya memang Lebih stabil lah Bisa dibilang Dibandingkan yang work hard Di sports sebenarnya contoh-contohnya banyak sih Mungkin paling gampang ini kali ya Orang kan sering bandingin Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi Ronaldo juga bukan pemain yang jelek Tapi banyak orang yang bilang Messi itu lebih talented daripada Ronaldo Cristiano Ya tapi Cristiano dengan segala ininya bisa tetep yang main level dengan Messi Iya Iya kan Ada lah contoh-contoh Contoh-contoh kayak begitu kan Itu juga yang saya temukan baru di dunia esports Sebelumnya saya gak tau tuh ada yang kayak gitu tuh Work hard sama talented Kayak gitu Tapi ternyata ada loh Kelihatan banget soalnya Tipikal orang yang talented tuh keliatan banget Siapa lagi contoh? David Beckham itu mungkin bukan the most talented football player Cuman dia kerja keras Tapi dia kerja keras Iya Kalau adu gocek dribble Masih lebih jago Messi mana-mana lah Jauh Tapi kalau masalah kerja keras sampai dia punya senjata dia kan Dia kan terkenal sama ini kan Free kick sama umpan crossingnya dia kan Ya itu jadi senjatanya dia Betul-betul Gimana yang talented plus 4k ya Unbeatable kayaknya Messi contohnya Atau Michael Jordan di basket Bener Iya kan Michael Jordan di basket Tapi inilah ya Pada inti sih kalau yang gue lihat memang Kalau lo memang mau serius masuk ke dunia esports ini Atau olahraga apapun deh Tapi memang lo harus serius sih Gak bisa yang main-main dan Gak seindah seperti yang lo lihat orang kayaknya Cuman main aja Main doang Bener Karena memang kita disini tuh bekerja jatuhnya kan Ada targetnya ada ekspektasi orang lah Apalagi kalau misalnya udah jadi public figure Dimana orang udah pada kenal dia Udah pada berekspektasi dia tuh akan seperti apa Akan memberikan kontribusi apa Kayak gitu Berarti lo mimpin mereka ini udah kayak ini dong Mimpin anak-anak lo dalam tanda kutip Bisa dibilang jadi bapaknya ya Jadi bapaknya Jadi bapaknya Dulu ketika saya jadi manager Dulu juga pas managerin Just No Limit juga Itu saya tuh jadi bapak dan ibu rumah tangga Saya ngurusin rumah Kebutuhan yang harus saya beli juga saya yang pesen Dari Tokpeds Shopee dan lain-lain Nah terus kalau misalnya ada kerusakan air misalnya Di loteng misalnya Di apa Di torren Nah itu saya juga yang beresin Kayak gitu Jadi emang udah kayak bapak dan ibu rumah tangga Ketering saya siapin Gokil Tapi ini gak sih bro Lo pernah sih ngerasa Aduh gue sebenernya pengen jadi pro player juga gitu loh Tapi lo sekarang ya jalanin role ini gitu loh Pernah gak ada perasaan kayak begitu Itu pertama kali masuk e-sports Itu saya ngiranya saya bisa jadi pro player Oh jadi lo ikut seleksi juga tuh Enggak Saya tuh dulu tuh jatuhnya tuh LO Jadi kayak managerin tim Tapi hanya khusus di turnamen MPL aja nih MPL season 1 itu Oh per turnamen aja Dulu di MPL season 1 ini saya belum masuk EVOS Saya hanya jadi LO Jadi manager dari sisi event Kayak gitu Nah tapi sebelum itu saya memang udah fokus buat main game gitu Tapi ketika saya ngeliat orang lain Ini gila banget gitu Apa namanya skillnya Gak mungkin saya bisa jadi pro player Jadi saya better ambil dari sisi manajemen Yang dimana emang tetep menjalankan passion saya sebagai seorang gamers Kayak gitu Dan lo enjoy ngerja ini ya Enjoy banget Jadi kayak walaupun kita harus kerja sampai malam Sampai pagi lagi Kerja weekend juga masih kerja Tapi karena memang kerja di industri ini bener-bener fun Dan sesuai sama passion kita Jadi happy aja gitu Ngerjain Bahkan dulu saya yang belum tau Apa namanya Saya hanya jadi manager tim Dan sekarang jadi head of esports Bisa berbarengan dengan head-head lainnya nih Di EVOS kan ada head of merchandise Komersial Ada community juga Dan ada konten juga Nah itu akhirnya belajar banyak disana Kayak gitu Lagi open gak sekarang Buat ini Mau masuk jadi apa nih pro player Hah? Bukan Pro player Gue aja masih epic Tapi mythic glory minimal apa lah 100 kan? Iya gila Itu mereka sih Sebulan juga dapet sebenernya Kalau pro player Kalau kita kayaknya Sampai balik season lagi Belum sampai Seasonsnya udah baru habis Iya Masih mythic aja Mythic 5 kayaknya Naik turun Poro mythic gue Lagi open gak tapi sekarang? Sekarang sih Kalau dari perusahaan sih Sebenernya belum sih Oh belum Paling ada Kemarin itu kita ada hiring juga Dari sisi konten Kayak gitu Tapi kalau untuk dari divisi lain sih Belum ada Termasuk divisi saya sendiri juga belum ada Belum ada Komposisinya udah dapet Bisa dibilang Udah dapet ya The winning teamnya udah ada ya Jadi buat anda yang bercita-cita Mau masuk EVOS ya Tolong dipendam dulu Iya Tapi emang sebenernya Di EVOS ini Selain dari sisi gaming Sebenernya kita ada Ada yang lainnya juga di belakang Kayak yang handle jersey Yang handle ini Apa namanya Collaboration sama lokal juga Dari sisi merchandise Terus ada yang komersial juga Yang untuk handle sponsor Endorsement players Terus ada juga dari Apa namanya Dari team community kita juga Ada yang team konten kita yang posting di Sosmed, youtube segala macem Kayak gitu Itu juga sebenernya Banyak lowongan disana Jadi kalau misalnya Yang sama seperti saya Ngerasa kayak bisa jadi pro player Tapi ternyata pas liat Aduh gak cocok nih Kita masuk manajemen aja deh Iya manajemen bisa lah ya Iya manajemen bisa Masih pan kok Iya Masih bisa ini lah ya Di akunnya ditambahin kata EVOS Iya bener-bener 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 Kan kadang orang Nambahin EVOS Oh ini mah fake gitu Kalau ini kan bener kerja di EVOS Jadi official Iya-iya Ini industri yang keren nih ya Iya Menjanjikan juga Bener-bener Apalagi buat Anda yang suka main game Betul Masa depan Anda Belum tentu suram Iya bener Karena kalian Kalau masuk ke industri ini Gak cuma main game aja Bisa jadi ke hal yang lain kan Entah itu jadi influencer Di Instagram Di TikTok Di Twitter juga bahkan Di Facebook juga ada Terus bisa jadi streamer Bisa jadi streamer juga Bisa jadi YouTuber Banyak opportunity yang kebuka Iya Tapi nanti balik lagi Sama talenter Sama wallcardnya mereka juga kan Iya bener Gak cemen hanya bisa pengen doang Bener Kalau cuman pengen doang Semua orang juga bisa Kalau cuman tidur mimpi pengen Abis itu udah gak ngejalanin Apa yang dia pengenin Ya sama aja Keren banget bro Thank you loh buat ini bro Sharing-sharingnya loh bro Yes Sama-sama Belum banyak orang yang tau Esports itu Taunya cuma main game doang kan Iya Nah saya yang pengen Menyebarkan kalau esports itu Sebenarnya banyak hal lainnya loh disini Iya Nah makanya gue Tadi gue emang Sengaja mengundang lo ini Karena gue penasaran Gimana behind the scene-nya Iya Karena untuk jadi pro player Yang tiba-tiba main disitu Kan gak langsung dalam waktu Satu malam dong Bener Bener Pasti ada proses ya Apalagi hadiahnya gede Ada begadang-begadangnya tuh Iya Ada susahnya Ada susahnya Bener-bener Jadi buat anda ibu-ibu yang mau nitip Kemain gak bisa ya Iya bener Anak anda harus latihan dulu Harus latihan dulu Latihan dulu ya Berarti nitik Glory 100 itu udah wajib lah ya Gak bisa ditawar Gak bisa ditawar Itu tuh bisa dibilang requirementnya lah Persyaratan sebelum masuk Minimum ya Minimum Paling minimum Bahkan coaching staff sendiri Jadi sekarang kita adain Minimum itu 50 Kalau coaching staff kan Dia sibuknya hal strategi kan Jadi diturunin lah Minimum 50 Eh kalau PUBG Minimum gak ada itu Kayak gitu-gituan gak ada ya Kalau di PUBG ada Dia tuh conqueror Atau apa gitu Ini kan ada juga kan Level-level ya kan Ada Cuman sama kayak Free Fire sih PUBG itu Mostly kita ambilnya tuh Orang yang sudah kita kenal Orang yang udah Kita tahu lah Kita scouting lah Gitu Ya kalau gak udahlah main apa kek Onet gitu Ada yang masih main onet gak sih Iya Banyak ibu-ibu yang bilang katanya Ini anak saya jago Misalnya Tapi Dia tuh Seling mainnya tuh Sampai malam Sampai begadang Tapi gak produktif Nah itu sebenarnya gamers yang salah Ketika Kita bisa Ngebalikin Misalnya Kita main begadang Sampai malam Tapi kita bisa bikin konten dari sana Atau misalnya Kita nge-push Dan kita ikutin trial Atau turnamen-turnamen kecil Atau turnamen Piala presiden gitu Yang memang open to public Nah itu Gamers yang benar gitu Kalau misalnya kita cuma main Begadang Ninggalin sekolah Misalnya Terus meninggalin kehidupannya Nah itu yang salah Gitu Jadi Typical player yang seperti itu Bahkan yang Kita blacklist di awal Typical player yang cuma main game Meninggalin kehidupannya Itu Biasanya Dia tuh gak bisa Berkomunikasi sama timnya yang lain Gak bisa Untuk menjadi pro player yang emang Selain dia jago tuh Ada syarat-syarat lainnya Kayak gitu Karena kan Kalau game mobile gini Emang tim kan Bener Jadi bukan satu lawan satu Cuali kalau mainnya Viva atau PES kan Iya sih Street Fighter Tekken Lain cerita sih Oke bro Thank you ya Buat sharing ya Thank you Thank you banget Oke lah Gue close dulu ya Untuk Merse Room Episode kali ini Gue Andri dan Reno Nickname lo apa tadi? Owner Mas nicknamenya apa? Nickname gue dimana? Di Mobile Legends Di game Di game Ini kan udah merambah ke game nih Berarti harus punya nickname dong Gue kalau di Mobile Legends Nickname gue The Dark Knight sih Karena gue suka Batman aja Tapi logonya Under Armour The Rock Aduh Gak nyambung gak? Oke ya Thank you Bye Thank you Mwah 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 Mwah